Al-Fatiha Namanya sakit demam kah? Maradhan nakira? Sakit keseliyuh kah? Kasih kesengat lebah kah? Yam radhu maradhan nakira? Apa aja? Jenis macam-macam sakit Illa ammar Allah Masjidullah akan memerintahkan Hafidhu malaikat Pencatat amalnya Hamba tersebut Ini bisa kembali Kepada Allah, maksudnya malaikat pencatat Amal yang didugasi oleh Allah Hafidhahu Bisa kembali kepada Abdun tadi Wa inna alaikum La hafidhin Sesungguhnya atas kalian seluruh manusia La hafidhin, sungguh ada Malaikat-malaikat yang bagian Pencatat, hafidh maksudnya Pencatat amal Anna ma'amila mingsayatin Bahwasanya apa yang dia kerjakan Berubah keburukan Atau annya antafsiriyah An yang maksudnya Perintah Allah tadi Ma'amila mingsayatin Apa yang dia kerjakan Berubah keburukan Fala yaktubha maka Supaya hafidh Tidak menulisnya Wa ma'amila min hasanatin Dan apa yang dia kerjakan Min hasanatin Berubah kebaikan Yaktubha Supaya malaikat yang bagian Pencatat, malaikat hafidh Supaya mencatatnya Asyrah hasanatin Sepuluh kebaikan Namanya orang sakit Biasanya masih ada Amal-amalan juga Walaupun tidak semaksimal Ketika dia Sehat Itu juga suruh nyadat Sepuluh kebaikan Terus yang tidak dia kerjakan Yang dulunya waktu sebelum sakit Ngerjakan Suruh menulis sempurna Wa ayyaktubha lahudan Supaya malaikat pencatat Menulis untuk si sakit Min al-amali salih Berupa amalan kebaikan Kama kana ya'malu Sebagaimana dulunya Dia beramal Wahuwa sahihun Sedangkan dia waktu sehat Wa ilam ya'mal Walaupun dia tidak Mengerjakannya Ketika sakit itu Wa na'abdillahi ibn amr Radiyallahu anhu ma'anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Qal nabi bersabda Ma min ahadin Tidak ada seorang Peminan nasi Dari kalangan manusia Anasis ini Tidak memasukkan Seluruh manusia Maksudnya adalah Al-mu'minun Yang dia diuji Dengan ujian Yang dikenai musibah Dengan ujian Dengan usibah Dijasadnya Illa amrallah Mestilah Allah Akan merintahkan Azza wa jala Al-malaikata Para malaikat Alladzini akfadunuh Yaitu para malaikat Ya'fadunuh Yang menjaga dia Termasuk Ya'fadunuh Adalah Mencarat amal dia Qal Allah Berfirman Uktuburi abdi Tulislah kalian Untuk hambaku Yang sakit Yang kena musibah ini Fikuli yaumin Walayratin Di setiap Siang malamnya Maka na'amalu Apa yang dulunya Dia amalkan Min khairin Berupa kebaikan Maka nafi wathaki Selama adanya Hamba itu Fi wathaki Di dalam taliku Maksudnya Selama dia Masih tak hidupkan Tulislah begitu itu Kalau dia Ternyata sakitnya Saya matikan Yaitu Anugerah-anugerah Di Alam selain dunia Itu Lipetannya Bukan lipetan Sepuluh Dua puluh Semuanya adalah Gakal Abadi Itu yang Disebutkan tadi Adalah Selama dia Masih hidup Begitu itu Minimal Yang akan dia Peroleh Belum Belum lagi Kalau waktu Itu Dia Sedang Fisabilillah Atau Waktu itu Dia sedang Tolabul ilm Atau Waktu itu Sedang Bulan Ramadan Atau Waktu itu Sedang Jadi Salah satu Bulan Bulan yang Mulia Waktu itu Adalah Hari Jumat Bisa Beda-beda Waktu itu Malam Laylatul Qazar Waktu itu Malam Laylatul Al-Mawlid Yang kata Al-Imam Shawi Sekian Banyak Ulama Berpendapat Bahwa Malam Terbaik Adalah Malam Laylatul Maulid Sesungguhnya Seorang Hamba Ketika Adanya Dia Ada Seorang Hamba Yang Ibadahnya Bagus Cara Ibadahnya Bagus Hamba Yang Bener Menghambanya Kepada Allah Kemudian Hamba Tadi Sakit Kila Maka Dikatakan Nilmalagi Al-Muagalibihi Kepada Malikat Yang Ditugaskan Untuknya Setiap Orang Ada Malikat Malikat Yang Ditugas Untuk Menjaga Kita Menulis Amal Kita Setiap Orang Malikat Beda-beda Okto Tulislah Untuk Si Sakit Yang Dulunya Adalah Sebelum Sakit Orang Yang Bener Amal Nya Tadi Misla Amalihi Seperti Amalan Dia Ketika Adanya Dia Tolikon Orang Yang Bebas Dari Sakit Tulislah Amalan Dia Sebagaimana Waktu Dia Sehat Sihat Sehingga Aku Membebaskan Dia Dari Sakit Nya Aku Akan Mengambil Nya Untuk Suan Kepada Aku Saya Akan Nyembuhkan Dia Sebelum Sembuh Tuliskan Sebagaimana Dia Ketika Waktu Sehat Atau Keputusannya Lain Tak Ambil Pada Saya Kalau Sudah Diambil Ada Keputusan Keputusan Khusus Yang Sebagian Gak Disebutkan Disini Alam 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 Barazah Itu Beda Lagi Dengan Amal Alam Orang Yang Ketiga Di Alam Ad Dunia Mazraatul Akhira Kalau Dia Punya Tinggalan Tinggalan Jariah Akan Dapat Kiriman Terus Kalau Dia Punya Ilmu Mangfaat Dia Dapat Kiriman Terus Anak Yang Soleh Yang Mendoakan Dia Dapat Kiriman Terus Termasuk Sebagian Mengatakan Dia Ini Setiap Salat Akan Bilang Maka Semua Yang Dapat Hidayah Itu Pun Dia Akan Dapat Kiriman Amalan Dari Semua Yang Dapat Hidayah Karena Dia Telah Mendoakan Hidayah Untuk Semuanya Jadi Agarnya Kalau Pakai Pandangan Sebagian Ulama Ini Orang Islam Itu Asalkan Masih Salat Atau Baca Fatihah Minimalnya Itu Dia Ini Dapat Amal Jariah Semua Masya Allah Belum lagi Kalau Allah Tampakkan Berkahnya Imannya Seseorang Itu Menyebabkan Tertahannya Hari Kiamat Maka Kalau Ditampakkan Itu Kalau Ketika Di dunia Ini Masih Ada Orang Iman Satu Saja Dan Imannya Pun Iman Yang Lemah Maka Barokahnya Iman Dia Yang Sudah Lemah Ini Barokai Manusianya Jinnya Buminya Udaranya Cakrawalanya Tertahan Dari Hari Kiamat Maka Kalau Itu Dianggap Sebagai Kebaikan Semuanya Dapat Kebaikan Dari Dia Semuanya Orang Iman Begitu Mati Dapat Jariah Yang Begitu Banyak Maka Tidak Ada Istilah Orang Beriman Tidak Mangfaat Untuk Kita Tidak Ada Orang Iman Penting Semuanya Untuk Kita Karena Dia Pasti Barokai Saya Akhirnya Kita Dengan Orang Beriman Sayang Masya Allah Ini Bagian Dari Yang Menyebabkan Saya Dapat Macem-macem Kebaikan Adanya Orang Orang Beriman